Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji melaksanakan kerja bakti pengecoran jalan di Kecamatan Kroya bersama warga setempat. Ia menilai hal ini dapat menumbuhkan rasa gotong royong, turut serta membangun Cilacap. Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji menilai kerja bakti bisa menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam partisipasi masyarakat untuk turut serta membangun Cilacap. Hal tersebut disampaikan Bupati saat melaksanakan kerja bakti pengecoran jalan di Desa Ayam Alas, Kejamatan Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. Pihak yang turut serta dalam kerja bakti diantaranya Ketua TPPKK Cilacap, Teti Rohati Ningsi, sejumlah Kepala Dinas, Forkop Pimcam, dan masyarakat desa setempat. Mereka bahu-membahu membantu pelaksanaan pengecoran jalan. Kerja bakti diadakan pula sebagai obat rasa rindu bupati dengan masyarakat, di mana sejak pandemi COVID-19 jarang dilaksanakan kegiatan tatap muka dengan warga dan pada masa adaptasi kebiasaan baru. Kegiatan berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada kunjungan kerja di Kejamatan Kroya, bupati berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menyerap aspirasi dalam peningkatan pembangunan di Kabupaten Cilacap yang sejahtera dan merata. Selain itu, ia bertemu pula dengan seluruh Kepala Desa Sekejamatan Kroya dan menyerahkan sejumlah bantuan. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, Mewartakan.